Intro Anda kembali di Indonesia memilih Saudara, hitung langsung akan dilakukan peneliti Litbang Kompas di sejumlah tempat pemungutan suara Ini merupakan skema atau cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil hitung secara cepat Namun kami tegaskan bahwa hitung langsung ini tidak mempengaruhi perhitungan suara resmi oleh KPU Kami tegaskan sekali lagi, hitung langsung ini tidak mempengaruhi perhitungan suara resmi KPU Saudara, tiga peneliti Litbang Kompas di TPS, tiga calon presiden 2024 Ada Putri Arum Sari di TPS Anies Baswedan Novka Kuaranita di TPS Prabowo Subianto Dan Catherine Sava di TPS Ganjar Pranowo Kita langsung menuju TPS Capres nomor urut satu Anies Baswedan dulu Ada Arum di sana, selamat siang Arum Arum, sebelumnya saya akan tanya dulu kondisi di sana seperti apa Arum saat ini? Saat ini kondisi mendung, tapi masyarakat antusias untuk tetap datang mencoblos Sejak tadi pagi memang sudah mendung, tapi kali ini lebih mendung lagi Peneliti Litbang Kompas, apa tugasnya di sana? Baik, terima kasih ya teman-teman Saat ini saya sedang berada di TPS 60, Lebak Bulus Di mana Pak Anies Baswedan melakukan pecoblosan pada tadi pagi Kurang lebih pukul setengah sembilan pagi Dan tugas Litbang Kompas di sini adalah melakukan hitung langsung Apa itu hitung langsung? Hitung langsung adalah liputan jalannya perhitungan suara di TPS Terpili Saat ini Litbang Kompas melakukan hitung langsung di 12 titik Yang berada di 3 lokasi Cawabras mencoblos Kemudian 3 lokasi Cawabras mencoblos Kemudian ada 1 lokasi di mana Pak Presiden Jokowi mencoblos Dan yang menariknya adalah 4 lokasi terluar di Indonesia Yaitu ada di Sabang, Merauke, Ter, dan juga Pulau Rote Kenapa? Dan satu lagi maaf Ada di lokasi perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di sebarang Kenapa kami memilih 12 titik ini? Tentunya yang pertama karena 6 Cawabras dan Cawabras ini Tentu menjadi antasi publik dan menarik untuk kita ikuti Posisinya saat ini Dan kemudian yang lainnya ada di daerah remote Tentu menarik juga kita ingin mencari tahu Bagaimana kondisi masyarakat antusiasma masyarakat memilih Di daerah-daerah terluar di Indonesia Sama seperti yang tadi Disampaikan bahwa hitung langsung ini Bukan atau tidak akan mempengaruhi Perhitungan resmi dari KPU Demikian Oke Putri Arum melaporkan Konversi terkini dan juga Tugas dari peneliti Likbang Kompas disana Putri dari TPS dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan Kita tinggalkan lebak bulus Kita menuju ke Bogor Ada peneliti Likbang Kompas Novka Kuaranita Yang berada di TPS Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Novka Sebenarnya mekanisme Perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman peneliti Likbang Kompas ini Seperti apa Novka? Oke jadi Setiap peneliti yang ditugasi untuk meliput Di 12 TPS terpilih itu Dibekali dengan tablet yang sudah dipasangi sistem Untuk membantu kami meng-input data Ketika nanti ada perhitungan suara Untuk pasangan calon presiden Jadi nanti setelah pemungutan suara dilakukan dan sudah selesai Dan panitia KPPS melakukan perhitungan suara Kami juga akan secara real time meng-input data tersebut di sistem ini Jadi tampilannya seperti ini Tabletnya gitu Jadi di 12 TPS itu masing-masing dari kami akan membawa ini Ketika nanti ada pasangan calon yang mendapatkan suara Kami akan menambahkan suara dengan mengeklik di foto pasangan calon Dan calon presiden dan wakil presiden Kemudian jika ada kekeliruan juga kami akan bisa menguranginya di tombol minus di sebelah kiri Kami akan melakukannya sampai perhitungan suara selesai Dan kemudian akan mengirimkan data ini ke pusat data di Jakarta Setelah itu kami juga akan melakukan pemotretan form C1 untuk verifikasi data Sehingga kesalahan bisa dihindarkan Oke Nofka kita dari Bogor menuju ke Semarang Jawa Tengah Di TPS Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Ada Katrin Sava disana Katrin setelah data dikumpulkan oleh peneliti Litbang Kompas yang berada di TPS-TPS Lalu apa yang dilakukan terhadap data ini? Baik terima kasih Jadi saudara setelah peneliti memasukkan data melalui aplikasi yang sudah kita simulasikan bersama sebelumnya Data perhitungan tersebut akan langsung terkirim secara otomatis Kedalam dashboard pusat data yang ada Pusat data Kompas yang ada di Jakarta Sehingga dari dashboard tersebut akan langsung terkualisasikan Dan ditayangkan secara real-time melalui telepikasi 3 siaran kami Dengan demikian masyarakat pun dapat mengetahui secara langsung Perolehan suara dan juga proses perhitungan suara di ke-12 TPS terpilih Jadi perlu diketahui bersama bahwa memang penghitungan langsung ini hanya bertujuan untuk mengetahui hasil perolehan sementara di ke-12 TPS Jadi kita akan melihat bersama nanti pada pukul 1 siang di ke-12 TPS tersebut Pasangan calon manas yang tinggul di ke-12nya Dan perlu ditegaskan kembali saudara bahwa memang hasil perolehan sementara Hasil perolehan hitung langsung ini hanya bersifat sementara Dan tidak merepresentasikan hasil di Indonesia secara umum Oleh sebab itu hasil perhitungan langsung ini juga tidak akan mempengaruhi hasil-hasil dari kapal unik Demikian terima kasih Katrin, kalau kita menunggu pukul 1 saat ini di Indonesia wilayah waktu Indonesia Timur Sudah sekitar pukul 13.30, setengah 2 siang Sudah lewat dari waktu pemilihan Kapan nantinya data ini bisa dikumpulkan dan juga akan diolah oleh Lidbang Kompas? Ya, jadi setelah perhitungan suara selesai dilakukan Di ke-12 TPS ini nanti akan dari peneliti Lidbang Kompas akan mengirimkan foto berupa C1 plano Yang itu nanti akan terkonfirmasi atau akan menjadi bentuk konfirmasi dari hasil yang sudah kami input bersama Sehingga hasil perolehannya bisa langsung dilihat secara real-time di televisi Baik, terima kasih Katrin Sava, Novka Kuaranita dan juga Putri Arum melaporkan dari 3 TPS Dari masing-masing calon presiden yang saat ini berkontestasi di pemilu 2024 Terima kasih teman-teman peneliti Lidbang Kompas